Assalamualaikum teman-teman milanius di semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel Sebelum menonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya Supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita AC Milan Stefano Pioli siapkan posisi nyeleneh untuk Junior Mesias Lati AC Milan Stefano Pioli dilaporkan tentang menyiapkan posisi nyeleneh untuk Junior Mesias jelang laga melawan Inter Milan AC Milan akan menjalani laga big match bertajuk derby dalam Adonina awal pekan depan melawan sang rival sekota Inter Milan AC Milan dalam beberapa waktu belakangan ini memang tengah mendapatkan sorotan karena penurunan performa yang mereka perlihatkan di ajang Liga Italia Benar saja, dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga, armada Stefano Pioli itu tumbang secara beruntung atas Lazio dengan skor 4-0 dan Sassuolo 2-5 Tumbangnya AC Milan pun juga tertanggung-tanggung, mereka digerogoti sang lawan dengan total menjebloskan 9 gol ke gawang Ciprian Tata Rusanu Alhasil torehan tersebut membuat AC Milan saat ini harus turun peringkat dan terlempar dari posisi 4 besar klasmen Liga Italia AC Milan saat ini duduk di posisi kelima klasmen dengan raihan 38 angka dari 11 kali menang, 5 kali seri dan 4 kali kalah dalam 20 pertandingan Mendapati situasi yang buruk tersebut, Stefano Pioli dikabarkan telah menyiapkan rencana khusus pada laga seni nanti Salah satunya adalah soal posisi Anyar Junior Mesias Bakal menghadapi Inter Milan, AC Milan dipastikan akan menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya demi meraih kemenangan sekaligus harga diri mereka Pada putaran pertama yang lalu, AC Milan mampu melibas Inter Milan dengan skor 3-2 Rafael Leao dan Olivier Giroud menjadi pelahuan bagi kemenangan Milan kala itu Akan tetapi, itu telah 6 bulan yang lalu Pada pertemuan terakhirnya dengan Inter Milan diajang spiala Super Italia Nasib berbeda justru didapatkan Rossoneri Bermaksud ingin menggondol trofi Piala Super Italia AC Milan justru harus dipaksa tunduk dengan skor telak 3-0 atas Inter Milan Pada pertemuan di Piala Super Italia yang lalu Junior Mesias sendiri ditempatkan di posisi safe kanan oleh Stefano Pioli Sedangkan pada laga senin dini hari nanti Junior Mesias akan coba digeser oleh Pioli untuk mengisi posisi lini tengah Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh kepada keseluruhan formasi yang akan diterapkan oleh Stefano Pioli Yang mana dari 4-2-3-1 akan menjadi 4-3-3 Davide Calabria raih penghargaan penampilan ke 200-nya untuk AC Milan Kapten AC Milan saat ini Davide Calabria baru saja menerima penghargaan di Milenelo kemarin Setelah berhasil mencatatkan penampilan ke 200 dalam belutan jersey Rossoneri Calabria adalah salah satu dari sedikit pemain yang telah melakukan perjalanan dari kelompok usia yang lebih muda dari sektor junior hingga primavera Dan masuk ke tim senior di mana dia telah menjadi bagian terbaik dalam satu dekade sekarang Calabria mencatatkan penampilan ke 200-nya dalam keadaan yang kurang menguntungkan Yakni kalah 5-2 dari Sassuolo Tetapi itu masih merupakan prestasi yang bisa dibanggakan Sang Direktur AC Milan, Paulo Maldini menyampaikan prestasi atas penampilan Calabria Ini adalah pedali yang membuat saya lebih senang Karena ini untuk anak laki-laki yang lahir di sektor junior kita Tiba di usia 11 tahun dan saya harus mengatakan bahwa ini adalah kebanggaan besar Bagi siapa saja yang telah mengikuti sebuah jalan yang mirip dengan milikmu Anda nomor 66 dalam peringkat total penampilan dalam sejarah Milan Dan dalam satu penampilan lagi ada 4 legenda seperti Batistini, Raikard, Van Basten, dan Bonera Selamat Calabria Calabria kemudian menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan ini Ini merupakan kebanggaan besar bagi saya Sekarang mari kita kembali bekerja Kita harus kembali tersenyum dan menang Tutup Davide Calabria Ibrahimovic sekarang tinggal selangkah lagi untuk kembali ke sekuat AC Milan setelah menjalani operasi lutut tahun lalu Menyerang Sweden berusia 41 tahun itu mengalami cedera di paruh kedua perjalanan Scudetto Rosonir musim lalu Dan langsung menjalani operasi di akhir musim Memulai jalan panjang menuju pemulihan Ibrahimovic jelas dengan keinginannya untuk kembali beraksi dan mengesampingkan kemungkinan pensiun Seperti yang disorot oleh Calcio Mercato.com Ibrahimovic hadir untuk bagian pertama dari sesi latihan sekuat kemarin di Milenelo Bekerja dengan relakan satu timnya di lapangan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan terakhir Setelah bagian pertama dari sesi, veteran Sweden berhenti untuk melakukan latihan individu Tidak ingin mengaguh resiko mengalami cedera yang terjadi pada tahap akhir pemulihannya Dengan asumsi segala sesuatunya terus berjalan sesuai rencana Ibrahimovic berharap untuk kembali untuk pertandingan AC Milan mendatang melawan Torino dan Monza Yang dijadwalkan masing-masing pada 11 dan 19 Februari 2023 Marco Lazetich resmi tinggalkan AC Milan di Januari kemarin Marco Lazetich telah menyelesaikan proses transfer peminjaman ke klub Austria SCR Altec Seperti yang diumumkan oleh klub malam ini, sang striker kemudian bergabung dengan mantan rekan steamnya di Rossoneri, Andreas Jungdal Tidak terhitung pertandingan persahabatan, Lazetich hanya membuat satu penampilan dari 8 menit untuk AC Milan musim ini Dan dengan demikian, peminjaman adalah jalan terbaik untuk mengasah bakatnya Malam ini, SCR Altec mengumumkan penandatanganan striker dengan status pinjaman Lazetich telah menandatangan di kontrak dengan klub hingga musim panas dan dia kemudian akan kembali ke Milan Tidak seperti Jungdal yang bisa bertahan berkat klausul pembelian Klub Austria dilahati oleh striker legendaris Miroslav Klose dan ini akan menguntungkan Lazetich Saya sangat bersemangat untuk bermain game dengan SCR Altec dan saya ingin menampilkan diri saya dengan performa yang kuat Diskusi dengan George Vestetich dan Miroslav Klose yang meyakinkan saya bahwa langkah ini tepat untuk karir saya Andreas Jungdal telah memberitahu saya banyak tentang klub dan saya tidak sabar untuk mengenal tim dan para penggemar Kata Lazetich Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini Untuk kamu yang tidak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa silahkan like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Terima kasih